Kita awali live update kali ini dengan kabar dari Jawa Tengah. Seorang ibu berusia 52 tahun di kecamatan Boja, Kebupaten Kendal, harus memikul beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga selama 10 tahun terakhir. Wanita bernama Sriway Yati dengan sabar mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kondisi ini tambah memprihatinkan sebab ia juga harus merawat suami yang terkena sakit struk dan anaknya yang mengidap komplikasi. Sriway Yati pun bekerja banting tulang untuk mencukupi kebutuhannya serta tiga putra-putrinya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, Saiful Maksum yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Saiful. Halo dia. Ya, Saiful berdasarkan pantauan Anda, bisa Anda ceritakan seperti apa kondisi dari keluarga Ibu Sriwayati ini? Baik, ya. Pada awalnya adalah keluarga Sriwayati ini tergolong sebagai keluarga yang kurang mampu di salah satu kecamatan, dikali yaitu kecamatan Boja. Nah, kalau untuk ekonominya itu kepedasian penuturan dari beberapa tetangga dan kerabatnya itu pada awalnya stabil. Namun, pada 2011 lalu atau 10 tahun yang lalu, kondisi ekonomi dari keluarga Sriwayati ini semakin memprihatinkan. Saat itu suaminya yang bernama Sriwayati berusia lebih tua lima tahun dari Sriwayati ini dikonis, terkena serangan seru, sehingga tidak bisa bekerja lagi sampai saat ini. Nah, sejak saat itulah Sriwayati menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nabukah mengikuti suami dan tiga mutranya. Nah, kondisi memprihatinkan yang dialami oleh Sriwayati ini semakin memburuk ketika 2014 lalu, 2015 lalu, anak sulungnya yang biasa membantu Sriwayati bekerja dikonis terkena penyakit komplikasi, sehingga tidak bisa membantu lagi. Bahkan sampai saat ini, anak sulungnya itu setiap dirinya harus membutuhkan stok oksigen. Begitu dia. Iya, saya full. Lalu, bagaimana dengan cara Sriwayati saat ini untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari? Baik, semenjak suaminya itu tidak bisa bekerja lagi, kemudian anak sulungnya yang sudah tidak bisa berjalan atau tidak bisa membantu kebutuhan ibunya, sementara kedua anak yang lain sudah menikah, praktis di sebuah kubuk itu hanya tinggal tiga orang. Sriwayati bersama suami dan juga anak sulungnya yang ini masih sakit. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, seperti makan, minum, dan lain-lain, Sriwayati hanya mengadalkan bantuan dari tetangga-tetangganya, berupa beras, lauk bau, dan sebagainya. Untuk kebutuhan yang lain, seperti vitamin, obat, dan juga oksigen yang harus terpenuhi setiap harinya, Sriwayati ini bekerja serapkan, mulai dari membuat genting dari tanah liat, hingga membuat gerabah. Begitu dia. Iya. Lalu, terkait dengan keluarga Sriwayati ini, apakah sudah ada respons atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat? Saya full. Baik. Dengan kondisi yang dialami Sriwayati ini, dari pemerintah desa sudah meng-cover semua kebutuhan untuk makan. Artinya, setiap bulannya itu dikasih beberapa paket beras, kemudian sembako, dan kebutuhan lainnya. Namun, untuk kebutuhan seperti oksigen, kebutuhan vitamin, dan perubatnya ke sana kemarin, Sriwayati sampai bulan Juli lalu belum mendapatkan bantuan dari pihak ketiga. Nah, beberapa waktu lalu, kondisi yang dialami oleh Sriwayati ini terdengar oleh Bupati Kendal yang baru. Bapak Ibu Ganindito. Nah, dia bersama Basnas langsung meninjau lokasi rumah Sriwayati dan memberikan sumber bantuan. Nah, dari situlah keluarga Sriwayati ini mendapat bantuan jaminan kesehatan. Artinya, sakitnya anak sulungnya dan keluarganya akan ditanggung oleh pemerintah daerah sampai sepuluh. Begitu dia. Ya. Baik, tribuner. Sari rekan kami, Syaiful, juga sudah melakukan wawancara bersama Sriwayati. Ibu yang harus menjadi tulang punggung keluarganya di Bupati Kendal. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Saya, pokoknya anak saya sehat, bapak sehat. Aku mintanya. Aku sudah dibantu sama desa, dikasih oksigen, dikasih obat. Sakit sudah berapa tahun, Bu? Sudah enam tahun. Bapak sudah berapa tahun sakit? Sebelum. Keseharian gimana, Bu? Sehari-hari aku buat apa, Bu? Kesehariannya? Ya, bekerja manuk triplek. Dapatnya berapa, Bu? Dapatnya sepuluh ribu. Untuk kebutuhan sehari-hari mengandalkan apa, Bu? Mengandalkan, ya minta bantuan anak, ya saudara-saudara yang membantu aku. Ada harapan kepada pemerintah, Bu? Ya ada. Apa, Bu? Aku ingin dibantu dia sembuh, bapak sembuh. Aku sehat, aku punya, ingin punya usaha selain triplek. Bu Sinten, Bu? Aku pengen siwaran. Bu Sinten, Bu, namanya? Seriwayati. Seriwayati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!